selamat datang di private room, selamat datang di kamar pribadi gue siapa sih yang gak tau hot wheels mainan mobil-mobilan ini dan lu juga tau hot wheels tuh punya kartun juga kan dan salah satu kartun favorit gue, mungkin kalian semua juga adalah hot wheels battle force 5 jadi ini bercerita tentang tim hot wheels dengan kendaraan-kendaraan kerennya yang menjelajahi dimensi-dimensi atau dunia-dunia paralel untuk produk mainan mobil-mobilan ini menurut gue terbilang unik ya dimana mereka nih ngebuat kartun yang bukan tentang balapan melankan menyelamatkan dunia-dunia paralel ini gitu dan dimensi-dimensi semacamnya lah tapi pake mobil juga kartun ini pernah ada di indosiar dan gue sering banget nonton kartun ini suatu hari bokap gue ngajakin ke matahari untuk beli hot wheels versi battle force 5 ini tapi pas nyampe sana gue malah milih beli lego agak nyesel sih tapi yaudah lah dan pas SMP gue memutuskan untuk coba nonton lagi dan ternyata di youtube ada yang nayangin cuman beberapa urutan episode-nya gak jelas kurang jelas aja jadi gue berhenti untuk nonton jadi waktu nonton di tv gue agak bingung sebenernya dengan alurnya pas nyoba nonton lagi masih sedikit sih bingungnya ya semoga kalian paham penjelasan gue jadi suatu hari fort wheeler sedang berkendara di gurun pasir tapi tiba-tiba ia terhisap ke sebuah dimensi yang bernama battle zone disana ia menyelamatkan seorang alien bernama sage alien dari ras sentien si sage ini membawa kunci dimana kunci ini dapat membuka portal ke dimensi manapun dan dengan kunci ini pun lu bisa bolak-balik gitu nah yang gue bingungin disini adalah soal battle zone jadi apakah seluruh dunia lain itu disebut battle zone atau battle zone itu hanya satu yaitu pertemuan antara fort dan sage ini nah itu yang gue bingungin sampai sekarang tapi untuk sekarang kita sebut tempat pertemuan fort dan sage adalah battle zone dan dunia lain ya dunia lain aja oke setelah kejadian ini tuh si fort sama sentien ini mengumpulkan sebuah tim yang bertugas memburu kunci-kunci ini ke seluruh dunia lain perekrutan mereka juga kayak power ranger yaudah kita kenalan satu-satu yang pertama ketuanya yaitu fort wheelers dengan mobil merah yang bernama saber jadi tiap kendaraan ini punya senjata atau punya kelebihannya nah kelebihan saber ini adalah pedang dimana kap depan mobilnya bisa terbelah lalu mengeluarkan pedang dan yang kedua ada agura ibaden dengan mobil hijau bernama tangler atv jadi senjata mobil ini bannya bisa berubah jadi capit plus bisa mendaki bukit dulu gue ngomongnya mobil laba-laba ini lalu ada zoom takasumi seorang ahli bela diri kendaraan motor berwarna kuning dan oran-oran gitu bernama chopper dan senjatanya itu motor ini bisa terbang jadi bannya itu akan terbelah dan membentuk semacam sayat ini favorit gue lalu ada stanford isaac roads dengan mobil berwarna ungu bernama reverb senjatanya dapat mengeluarkan meriam suara ultrasonic dia ini sifatnya agak sombong dan narsistik sih terus ada Sherman Cortez dan spinner Cortez dengan mobil birunya bernama Buster iya jadi ini tuh satu mobil dua orang dimana si spinner yang jadi taktik atau strategi gitu dan ngeluarin senjata-senjatanya lah sementara si Sherman ini dia mengembudi mobil nah senjata mereka tuh ada di atas mobil jadi mobil mereka tuh kayak semacam tempurung kura-kura di atasnya dimana kalau dibuka dikit bakal ada rantai bola yang muter-muter dan mobil mereka ini lumayan gede ya nah jadi nama Battle Force 5 itu karena mobilnya ada lima bukan orangnya tapi seiring episode mereka nama member dua orang lagi yaitu ada Tess Volitov nah ini favorit gue karena warnanya hitam-hitam oranye gitu nah kalau nggak salah dia ini tadinya dikira pengkhianat totonya bukan dan malah jadi salah satu kepercayaannya si Sherman nah senjatanya itu mobilnya bisa ngeluarin gombang elektromagnetik lalu ada AJ Delton dengan mobil warna putih dan temanya kesalju-saljuan gitu mobilnya bener-bener mirip traktor tau nggak lu bernama Gear Slammer kekuatannya gue lupa apa ya tapi dari bentuknya kayaknya udah kebaca aja kan sama kalian dan mereka ini juga punya musuh yaitu Shark Shark ya bukan Shark tanpa H mereka ada alien robot yang punya mobil juga lalu ada Vandals mereka ini hewan humanoid sama punya kendaraan juga lalu ada Red Sentient nah jadi Sentient ini ada dua jenis ada Red sama Blue si Sage ini versi Sentient Blue mereka semua ini berebut kunci-kunci yang ada di masing-masing dunia dan gue nggak tau mereka ini berebut buat apa karena gue juga nggak nonton sampai full setengah-setengah doang tapi si para Battle Force ini juga udah punya banyak banget kunci oh ya mereka juga punya versi lain dari dunia lain Battle Force 5 punya versi jahat mereka si Vandals sama Shark juga punya versi baik mereka juga mobil-mobil Battle Force 5 ini bisa fusion ini adalah salah satu hal terkeren walau fusion mereka juga durasinya nggak selamanya gitu dan karena ini temanya perjalanan multiverse mungkin aja kalau mereka bisa pergi ke dunianya kartun-kartun Hot Wheels lain mungkin bahkan mereka juga punya movie berjudul Resurrection mending lu semua nikmatin sendiri kartun ini karena banyak banget episode-nya jadi gue nggak akan buat alurnya dan dimana nontonnya kartunonline.bz gue udah sematkan sebenarnya di tiktok tapi orang kayak pada masih nanya aja gitu aneh bang nonton dimana bang nonton dimana udah gue sematkan udah udah gue sematkan terus misalnya lu takut kartunnya nggak ada kenapa nggak di cek aja kenapa harus nanya gue anjir masa gue harus cekin satu-satu ya kan enggak cek aja ada nggak kartun lu yang mau disitu udah itu aja dari gue terima kasih sudah menonton sampai habis terima kasih sudah menonton video-video gue yang kemarin dan terima kasih sudah like, share, dan subscribe dan kalau kalian yang belum like, share, dan subscribe segera like, share, dan subscribe like, share, dan subscribe like, share, dan subscribe